Intro Fahmi Romi, mantan manajer yang dilaporkan Christian Sugiono atas dugaan pengelapan uang dikabarkan meninggal dunia Kabar tersebut membuat Christian Sugiono kembali mendatangi Polda Metro Jaya Untuk mencabut berkas laporan sebelumnya dengan demikian Kasus dugaan pengelapan uang itu pun dinyatakan selesai Soal uangnya yang sebesar 1 miliar rupiah yang diduga digelapkan Romi Suami Titi Kamal ini pun mengaku sudah ikhlas Kalau masalah ikhlas ini sebenarnya dari sebelum kita melaporkan ke sini Kita kan sudah sering ketemu sama almarhum dan istilahnya kalau dari jumlah uang yang digelapkan gitu ya Kita emang sudah ikhlas dari anak-anak semua emang sudah ikhlas Cuman karena namanya hukum ya, hukum harus berjalan Kita bawa karena hukum dan sudah menjalankan prosedur sesuai dengan apa yang seharusnya Tapi endingnya, end upnya seperti ini, kita gak pernah ada yang tahu Rencana Tuhan seperti apa Ya, itu sih ikhlas Menurut Tian, teman-temannya satu manajemen seperti Ringo Agus Rahman Gading Martin juga telah mengikhlaskan uang mereka Menurut Tian, uang yang diduga digelapkan Romi jumlahnya sebesar 2 miliar rupiah Halo teman-teman yang lain juga, kita udah ketemu keluarganya Kita juga emang sering komunikasi ketika beliau masih di dalam ya Kita udah komunikasi sama keluarganya, aku lagi juga udah tahu Jadi gak ada, gak ada istilahnya rasa seperti apalah Kita gak terlihat keluarganya sendiri gimana ya? Kenapa? Kasusnya dihentikan ya? Kasusnya dihentikan ya? Total keseluruhannya sekitar 2 M, ada sekitar 50%